Sudah pegang jamur Jakaba Jalanya seporas sudah ada Ini terkatakanlah seporas sudah ada Tapi mereka juga tidak akan hingga di Jakaba Nitro Sengkler yang berph 9 dan di PPM Sekitar 10 ribuan ke atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi sedulurku dengan channel saya The Brandal Kebun Ini mohon maaf sedulur Baru update tentang Jakaba lagi Karena lagi ada Panen durian Jadi kita mengurusi duriannya dulu Tapi disini saya Sempatkan Untuk menanggapi request Sedulur-sedulur tani Kenapa Jakaba Bisa tumbuh Dan kenapa Jakaba gagal tumbuh Nah Di video kemarin dulu Kita sudah contohkan Agar Jakaba Bisa tumbuh itu di PH toleran Di antara 5,5 5,6 5,8 Sampai 7,5 Nah disini Kita akan buka Saat pembuatan Di beberapa Hari yang lalu Nanti kita Sertakan Di open camera Tanggal pembuatan Dan sepertinya Tiga hari sudah tumbuh Jadi disini kita Sudah ada semingguan ya Coba kita buka Kondisi Jamurnya Seperti apa Ini yang bahan Dari Lidah buaya Kulit lidah buaya Beserta STM Kala itu Dan kapur sirih Agar PH Tetap terjaga Netral Nah disini Langsung saja Kita praktekan Kita tunjukkan Kepada Sedulur Sedulur Tani Sedulur Sedulur Berandal Kebun Apalagi yang Para Pendatang baru Karena Kalau pendatang baru Sering gagal Paham disini Mas Jakabah saya Buat Enggak Enggak Jadi Mohon Solusinya Nah disini Langsung kita berikan Solusinya Pada Dulur Dulur Tani Nah kita akan Buka dulu Dan Nanti akan Saya beri Alasan yang tepat Kenapa Jakabah itu Enggak bisa tumbuh Nah disini Nanti ada Contohnya Dan nanti kita Juga akan Tambahkan Satu lagi Agar Sedulur Lebih paham Kenali dulu Jakabah Kalau ingin Mempunyai Jakabah Oke Langsung saja Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Ini yang Pembuatan kemarin Nanti kita Sertakan Dulur ya Di layar Akhir video Dua video Agar Dulur-dulur Bisa praktek Oke Tarang Nah ini Dulur Ini sedikit Ini sedikit Contoh ya Ini Sudah kelihatan ya Jamurnya Jadi disini Kita Berikan Kepada Sedulur-sedulur Tani Kenapa Jakabah Bisa tumbuh Satu Ada Proses Dari Mikroba Dua Bahan Organik Ketiga PH Yang Dimana Media Jamur Jakabah Itu Bisa tumbuh Nah disini Langsung saja Kita cek Dulur ya Disini Akan kita Cek dulu PH nya Oke Sudah Kelihatan PH Coba Diangka Berapa Oke Ini Dulur Yang saya Sampaikan Kemarin Ternyata Setelah Terfermentasi Kemarin Yang kita Buat Di PH 6,5 Sekarang Naik Satu Strip Jadi 7,52 Setelah Jamur Keluar Ini Dulur ya Berapakah BPM nya Kita langsung Cek BPM nya Nah Oke Dulur Setelah Beberapa Hari Dari Bahan Cuma STM Dan Kulit Buah Naga Serta Dari Kapur Gamping Atau Kampur Siri Yang sudah Kita Larutkan Satu Hari Satu Malam Itu Ada Di PPM 871 Di Di PPM Segini Kita Cor Murni Berani Beserta PH nya Tadi Tapi PH nya Harus Diturunkan Untuk Caranya Kemarin Sudah Kita Ajarkan Ya Dulur Cara Menurunkan PH nya Kalau Sedulur Tani Ada PH Down Bisa Pakai PH Down Tapi Kalau Ada Bio Enzim Atau Eko Enzim Bisa Diturunkan Dengan Eko Enzim Nah Di Beberapa Video Lalu Kita Sudah Contohkan Caranya Di Video Yang Ini Nanti Sedulur Bisa Cek Caranya Oke Dulur Kita Coba Cek Ketebalan Jamurnya Di Beberapa Hari Nah Ini Aturan Nah Aturan Dulur Karena Jamur Ini Sudah Mulai Tua Karena Jamur Juga Mempunyai Umur Tergantung Dari Nutrisi Yang Ia Dapatkan Semakin Banyak Dia Dapat Nutrisi Maka Jamur Jakaba Akan Semakin Tumbuh Subur Baik Dari Buah Buahan Baik Dari Sayur Sayuran Dari Tomat Dari Pokoknya Pokoknya Cemplang Cemplung Yang penting PH nya Netral Pasti Aman Nah Disini Disamping Sedulur Tani Samping Kanan Samping Kiri Tentu Sedulur Masih ingat Saat kita Membuat Nitrobacter Sedangkan Kita Pakai Katalisnya Itu Dari Air Jakaba Secara Garis Besar Begini Kalau Kita Beri Starter Dari Air Jakaba Tentu Akan Tumbuh Jakab Bukan Begitu Bisa Dimengerti Nah Disini Kita Cuma Buka Seperti Ini Kendurin Seperti Ini Ini Selain Menjaga Mikroba Dari Nitrobacter Agar Tetap Strong Dan Bisa Bertahan Nah Disini Kita Cuma Buka Disini Secara Aturan Jamur Jakaba Mestinya Harus Tumbuh Tapi Disini Gak Tumbuh Dulur Nih Gak Tumbuh Nih Gak Tumbuh Dulur Ya Kan Harusnya Tumbuh Karena Kita Pakai Starter Jakaba Dari Sini Kita Bisa Mengerti Kalau Jamur Jakaba Itu Bisa Tumbuh Di PH PH Netral Dulur Tepat Sekali Jawabannya Dulur Dulur Yang Menjawab PH Netral Anda Luar Biasa Berarti Sedulur Sedulur Tani Sering Mengikuti Dari awal Channelnya Brandal Kebun Bagaimana Kita Menganalisa Jamur Jakaba Dan Tentu Untuk Meningkatkan Kualitas Kualitas Air Jakaba Perlu Di Olah Lagi Seperti Membuat Green Nitro Jakaba Nitro Sengkler Ataupun Tonic Brandal Kebun Nah Disini Dulur Kita Buktikan Lagi Kita Cek PH Dan PPM Oke Untuk Itu Dulur Langsung Saja Kita Cek PH Dan PPM Nah Disini Kita Cek PH Dari Tonic Brandal Kebun Kelihatan 4 Per Million Jadi Kita Coba Cek PH Ini Sekitar 7,65 Oke Nanti Kita Akan Jelaskan Lagi Kepada Dulur Tani Oke Di Beberapa Video Yang Lalu Kita Sudah Jelaskan Bahwa Jamur Jakaba Itu Ibarat Tanaman Dulur Jadi Disini Kalau Di PPM Sekitar 10.000 Ke Atas Maka Jamur Jakaba Juga Tidak Tidak Tumpuh Karena Daya Daya Bertahannya Jamur Jakaba Juga Terbatas Dari PH PPM Nah Disini Ini Yang tonic Berandal Kebun Nah Disini Kita Ada Juga Jakaba Nitro Sengkler Yang Kemarin Kita Sudah Bagikan Ini Sebagian Dulur Untuk Petani Kita Untuk Nyepre Padi Dengan dosis Sekitar Satu Gelas Per Tengki Atau 200 Milliliter Per Tengki Nah Disini Langsung Kita Cek Berapakah PH Ini Nitro Tengki 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 Kita Ambil Gelas Dulu Kita Sudah Siapkan Wadah Karena Tadi Tengk Sampai Alatnya Tengk Sampai Wadah Dan Ini Dulur Kita Cek PH Ini Ada Di PH 9 Yang Jakaba Nitro Berapakah PPM Nah Ini Kita Terbaca Lagi Secara Garis Besar Seperti Yang Saya Sampaikan Dari Awal Tadi Jakaba Kita Bisa Tumbuh Di Antara PH 5,5 Sampai Dengan 7,5 Serta PPM Yang Toleran Yang Mana Jamur Jakaba Itu Seperti Tanaman Dulur Indikator Tanaman Jadi Kalau Baik PH Dan PPM Toleran Maka Jamur Jakaba Juga Akan Tumbuh Bisa Dipahami Sedulur Tani Disini Kita Buka Wawasan Untuk Sedulur Tani Agar Nanti Bisa Lebih Tahu Tentang Jakaba Dan Tidak Sebatas Hanya Jamur Jakaba Saja Karena Kalau Jamur Jakaba Saja Air Cucian Beras Pun Bisa Keluar Jamur Jakaba Tapi Di PPM Dan PH Itu Beda Beda Kenapa Saya Selalu Rewel Kepada Dulur Dulur Tani Saya Khususnya Sedulur Sedulur Tani Berandal Kebun Ayo Buat Jakaba Super Yang Cemplang Cemplung Biar Sumber Sumber Nutrisinya Atau Nutrisi Nutrisi Itu Lebih Ajib Ada Di PPM Sekian Ada Di PH Sekian Jadi Kita Irid Dosis Nah Tentu Ada Yang Bertanya Lagi Kalau Tinggi Seperti ini Bagaimana Bang Menurunkannya Tentu Di Video-video Yang kemarin Sudah Kita Ajarkan Bagaimana Menurunkan PH Jakaba Yang Tinggi Bagaimana Cara Menurunkan PH Dari Tonik Berandal Kebun Ataupun KCL Dengan Penambahan Dari STM Atau Bionuklir Organik Maupun Dengan Bio Enzim Semoga Video ini Bisa Menambah Wawasan Lagi Untuk Sedulur-sedulur Tanini Berandal Kebun Agar Lebih Bisa Mengenal Jakaba Karena Jarang Kita Bongkar Bongkar Seperti Ini Kita Bongkar Bongkar Rahasia Ini Karena Saya Ingin Sedulur-sedulur Tani Merdeka Bisa Buat Pupuk Sendiri Bisa Menganalisa Jamur Jakaba Nah Seperti Ini Kalau Di PH Segini Tadi 7, Berapa Tadi Kita Cek Lagi Ya Di PH 7,62 Dan Di PPM Sekitar 800 Jamur Jakaba Bisa Tumbuh Masih Bisa Tumbuh Tapi Kalau Di PPM Sekitar 10 ribuan Ke atas Tidak Bisa Tumbuh Inilah Yang Ingin Saya Sampaikan Selalu Untuk Sedulur-sedulur Tani Agar Lebih Bisa Mengenal Jakaba Nanti Besok Kita Akan Buatkan Untuk Dulur-dulur Ini Jakaba Sprinter Jakaba Khusus Fase Pertumbuhan Biar Cepat Pertumbuhannya Nah Ini Untuk Kedepan Kita Buat Jakaba Super Sprinter Untuk Fase Pertumbuhan Dan Bahan-bahannya Sangat Mudah Dan Ini Nanti Juga Akan Menyanggah Ya Dulur Kalau Walaupun Saya Sudah Pegang Jamur Jakaba Istilahnya Sepora Sudah Ada Ini Katakanlah Sepora Sudah Ada Tapi Mereka Juga Tidak Akan Hinggap Di Jakaba Nitro Sengkler Yang Berph 9 Dan Di PPM Sekitar 10 Ribuan Ke atas Jadi Inilah Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Dulur Ayo Kita Buat Lagi Ke F2 Seperti Green Nitro Seperti Tonic Brandal Kebun Seperti Jakaba Nitro Sedeng Atau Nitro Sengkler Jadi Ayo Dulur Kita Bareng Kita Satu Energi Satu Sinergi Untuk Membangun Pertanian Jadi Kalau Ada Yang Komen Ini Ono Ini Ono Ini Wais Biar Wai Biarkan Saja Yang Penting Kita Sudah Praktek Kita Jelaskan Untuk Dulur Tani Yang Sudah Ikut Praktek Terima Kasih Yang Sudah Kirim Hasil Testimoninya Saya Ucapkan Terima Kasih Karena Tanpa Kalian Brandal Kebun Juga Bukan Apa-apa Yang Masih Menunggu Biang Nanti Bersabar Ya Dulur Karena Kita Lagi Ngurusi Duren Jadi Kita Akan Kembangkan Lagi Jamur Jakabanya Agar Tumbuh Banyak Dan Perkembang Pesat Nanti Kita Akan Buatkan Testimoninya Membuat Jakabah Super Sprinter Untuk Fase Pertumbuhan Oke Dulur Itu Saja Video Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Semoga Bermanfaat Untuk Para Petani Pemula Apalagi Yang Baru Mengenal Jakabah Dan Mohon Maaf Bila Mana Ada Penyampaian Saya Yang Kurang Berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dari Bumi Lampung Tanggamus